Pelatihan ini adalah agar para peserta setelah mengikuti pelatihan ini memahami tiap muatan dalam penyelenggaraan terkait penyelenggaraan KPBU sehingga mampu membuat kajian proyek yang menarik berkait skema KPBU dengan fasilitas yang ditawarkan sebagai instrumen dalam penyertaan swasta dalam proyek. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan secara online melalui platform aplikasi Zoom Meeting yang dimulai pada hari ini tanggal 11 sampai dengan insya Allah tanggal 15 Mei 2020 yang diselenggarakan oleh Balai Diklatnam Surabaya Jalan Kayung Kebun Sarin nomor 48 Surabaya sebagai host atau admin. Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 30 orang peserta yang terdiri dari ASN Kementerian PUPR dan karena tingginya minat saat ini peserta berjumlah 40 orang yang hadir di tengah-tengah kita yang termonitor di layar monitor kami. Kurikulum dan metode, kurikulum pelatihan Distant Learning KPBU diprogramkan lebih kurang 28 jam pelajaran meliputi materi peningkatan integritas, kebijakan pembiayaan infrastruktur PUPR, dasar-dasar KPBU, ceramah KPBU, kelembagaan KPBU, pelaksanaan KPBU, manajemen resiko dan rencana usaha, monitoring dan evaluasi KPBU, studi kasus dan nanti diakhiri dengan seminar. Metode pengajaran yang digunakan dalam program pelatihan e-learning kerja pemerintah dengan badan usaha ini secara umum adalah dilakukan secara Distant Learning yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar sampai dengan studi kasus dan seminar dengan proses akhir berupa laporan hasil seminar. Melalui Distant Learning bertujuan agar peserta lebih terampil dan mampu mendorong peran peserta untuk mengembangkan dirinya di era digital. Pengajar atau Widya Iswara adalah para pejabat struktural dan Widya Iswara di Kementerian PUPR. Evaluasi, kita akan melaksanakan evaluasi yang dilaksanakan terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Sertifikat pelatihan kepada para peserta pelatihan yang dapat mengikuti seluruh program yang telah ditetapkan nantinya diberikan STTPL, STTPP yang ditanah tangani oleh Kepala BPSDM Kementerian PUPR. Demikian laporan persiapan penyelenggaraan ini disampaikan. Selanjutnya mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka pelatihan secara resmi. Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Holidi. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Pusdiklat STA dan Konstruksi Kementerian PUPR. Kepada yang kami hormati, Bapak Insinyur Herman Suroyo, MT. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala BPSDM, Kementerian PUPR. Barangkali sudah hadir di PIKON, Bapak Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direkturat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kerjaan Umum dan Perumahan, para pejabat administrator di lingkungan Pusdiklat SDR dan Konstruksi, dan Kepala Balai Diklat PUPR wilayah 6, Surabaya, Pak Holidi, para pejabat pengawas, para narasumber atau pengajar, dan yang kami banggakan, Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir 40 orang peserta, luar biasa Pak Kaba, kelihatannya animo mengikuti pelatihan dengan PIKON ini lebih tinggi daripada klasikal. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, walaupun dalam situasi wabah COVID-19, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan instruksi Bapak Kepala BPSDM. Dan kami ucapkan selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa, karena belajar, menentu ilmu adalah bagian dari ibadah. Mudah-mudahan kita diberkai Allah SWT. Amin. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kebijakan pemerintah dalam melakukan fisikal dan social distancing menjadi metode pembelajaran baru atau jarak jauh menggunakan e-learning atau video conference seperti yang dilakukan saat ini sesuai dengan instruksi Bapak Kepala BPSDM. Tujuannya dalam pelatihan ini adalah untuk mencetak agar para ASN lebih kompeten dalam mentransformasikan kemampuan teknis maupun non-teknis, sehingga dapat memberikan manfaat pada unit kerjanya. Walaupun dalam situasi wabah pandemi COVID-19, namun kita tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar dan luntut ilmu demi kemajuan mendukung kompetensi secara personal maupun kinerja di masing-masing unit organisasi. KPBU mendorong pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah atau daerah agar tidak mememani anggaran pendapatan belanja negara atau APBD di suatu daerah yang saat ini jumlahnya terbatas. Apalagi dengan wabah COVID-19 ini, kita semua tahu bahwa banyak anggaran-anggaran yang dipangkas untuk menangani COVID-19. Sehingga KPBU lah merupakan salah satu sarana yang paling baik untuk melaksanakan atau koordinasi dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur baik di pusat maupun di daerah. Semoga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya sehat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala PPSDM yang telah berkenan hadir, Pak Koliti beserta jajarannya, Kepala Balai Deklat KUPR 6 Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Dan teman-teman di Pus Deklat SDR dan Konstruksi yang telah berkoordinasi dengan para pengacar maupun Balai Pendelenggara sehingga terlaksananya pelaksanaan pelatihan pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaian dan pada akhirnya nanti kami mengharap Bapak Kepala PPSDM untuk memberikan pengarahan serta sambutan dan sekaligus membuka acara pelatihan ini. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas menikannya. Acara selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan pelatihan secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR. kepada yang terhormat Bapak Ingenier Sugiantoro MT. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Acara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau seluruh peserta masih di mute saya kira kita angkat tangan saja, enggak apa-apa. Selamat pagi. Bagi Bapak, izin Pak. Terima kasih. Pak Ibu yang kami hormati, khususnya Pak Direktur Perumasan Kebijakan dan Evaluasi, Direkturat Jenderal Pembiaya Infrastruktur, teman-teman saya di sana, Pak Kapus Diklat Buah, Sumber Daya dan Konstruksi, Pak Koluti sebagai Kepala Diklat wilayah Surabaya, wilayah lima, wilayah enam, para pejabat administrator dan para pengajar serta narasumber yang nanti akan mengampu saudara-saudara sekalian sebagai peserta pelatihan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPPU. Tentunya kita sebagai umat yang beragama, puji syukur pertama-tama saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan khususnya kepada kita semua yang ada di dalam virtual room pagi ini untuk mengikuti pelatihan kerjasama pemerintah dan Badan Usaha. Sebagai manusia kita wajib bersyukur, kalau tadi saya mendengar target peserta itu sekitar 30, ternyata yang hadir di ruangan virtual KPPU ini, pelatihan KPPU ini ada sekitar 40. KPPU ini bukan barang yang biasa menurut saya bagi adik-adik semua. Kalau adik-adik semua selama ini mungkin mengenalnya dengan APBN, APBD, sumber dana lun, dan sebagainya. Nah kali ini, kerjasama pemerintah Badan Usaha ini sebagai bagian yang menutupi terhadap rencana strategis pencapaian-pencapaian output untuk lima tahun ke depan, tetapi tidak menggunakan sumber dana APBN atau yang terbiasa menggunakan sumber dana sektoral. Nah ini menggunakan kerjas pola KPPU, PINA misalnya, pembangunan non-APBN atau sumber dana lain misalnya. Di beberapa sektor, mungkin seperti Cepta Karya, Spam Umbulan itu sudah menggunakan KPPU. Teman-teman Cepta Karya pasti ada di situ. Kemudian teman-teman Bina Marga sudah menggunakan pola KPPU, Availability Payment atau Ketersajian Layanan. Duluan, ya, menjauh dari pola yang selama ini kalau ada dik, taunya BPN adalah kita nyusun anggaran, kita melakukan setelah menjadi dibang, kita melakukan pelilangan, setelah pelilangan kontrak, kontrak pelaksanaan dan pengawasan, hasil pelaksanaan pekerjaan dibayar dengan menggunakan APBN. Nah ini tidak, ini agak berbeda. Nanti para-para nasional dan witi Aiswara akan memberikan pembelajaran kita semua. Mungkin di sebagian peserta ada yang sudah mengenal atau sudah mengetahui, karena mungkin sudah berkecimpung di dalam KPPU itu sendiri. tetapi saya yakin supaya lebih terstruktur. Yang pertama, sudah-sudah sekalian kan sebagai ASN, ya, mestinya kita mengacu ke sana, memperdomani di dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi sebagai ASN dasarnya Undang-Undang 5.2014 dan PP.11.2017 manajemen ASN. Yang kedua, sudah-sudah semua sebagai ASN, mau atau tidak mau ke depan, pasti berupaya untuk peningkatan kompetensinya di dalam pelaksanaan tugasnya. yang saat ini kebetulan sudah-sudah sekalian diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan KPPU ini. Ini tidak semua mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Saya yakin sudah-sudah sekalian diutus, diberi tugas oleh unit organisasinya atau unit kerjanya yang betul-betul nanti akan bisa menerapkan KPPU ini dengan terstruktur dan baik sesuai perdomanya. Semua saya yakin sudah-sudah tahu, tahun ini kita pemerintahan sedang mengalami pandemi COVID-19. Semua alokasi anggaran pembangunan dipangkas untuk pemenuhan kesehatan lebih dulu. Sehingga berdampak kepada penyesuaian-penyesuaian output, penyesuaian-penyesuaian kontrak, penyesuaian-penyesuaian waktu pelaksanaan, penyesuaian-penyesuaian metode pembayaran. Ada salah satu hal di dalam pencapaian output, pada saat kita menyusun Renstra, Rencana Strategis 2020-2024, ada target-target output, kalau di jalan jembatan ada meter-kilometer, kalau di Cipta Karya, Perumahan mungkin unit dan penyaruhan air persen, kemudian kalau di Bendungan sama, debit, itu salah satu contoh. Nah, di dalam pencapaian Renstra ini, ada faktanya kita ini mengalami backlog. Ada yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber dana sektoral. Apa itu sumber dana sektoral? Ada PPN, ada loan atau pinjaman, mungkin ada hibat. Di satu sisi, kita memerlukan pencapaian Rencana Strategis ini dengan menggunakan skema KPPU yang sudah-sudah sekalian saat ini akan mengikuti pembelajaran, pelatihan, dan sekaligus pemahaman tentang KPPU ini. Sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembaliannya seperti apa? Ini agak unik, berbeda dengan APBN. kalau APBN selama ini kontrak lelang nyusun dipang, lelang, kontrak, pengawasan, pelaksanaan, selesai, tidak selesai, diperiksa, temuan, tidak temuan, dan sampai di situ. Normatif. Ini tidak. Ini bisa berumur panjang. Bisa 10 tahun, 15 tahun, atau lebih. Mungkin yang berkejimpung di tol, mungkin yang berkejimpung nanti akan ada availability payment, mungkin yang berkejimpung di spam umbulan. Nah, ini macam-macam. Mungkin nanti suatu saat membangun perumahan yang sebarannya dari Aceh sampai Papua dengan skema swasta membangun duluan. Nanti tinggal kompensasinya, penyesuaiannya apa. Nah, nanti dalam pembelajaran saya yakin sudah sekarang pasti banyak tertarik. Ya, nanti diselenggarakan tadi tanggal 11 sampai 15 ada seminar, mungkin ada tugas, dan yang penting pemahaman itu tuntas. Saya selaku Kepala BPSDM tidak hanya berharap bahwa saya hanya menandatangani sertifikat sudah-sudah sekalian telah lolos dan segala macam STTPL-nya. Bukan itu yang kami harapkan. Tetapi upaya kompetensi peningkatan kualitas sumber daya manusia ya, ke depan ini akan makin banyak. Kita punya Perpres 38 tentang KPPU. Sejujurnya pasti mungkin belum banyak yang mempelajari itu. Jadi nanti dasar-dasar ini semua ya, mohon untuk mulai dipahami dikala waktu longgar, senggang, dibaca. kuncinya adalah kalau saudara-senggang mau membaca, memahami, mengimplementasikan pedoman, saya yakin dalam pelaksanannya akan lancar dan tertib serta aman. Termasuk adanya manajemen risiko atau antisipasinya, mitigasi risikonya dan sebagainya menyangkut KPPU itu sendiri. Terus, kalian yang saya banggakan dan terima kasih saya semangatnya saudara-saudara sekalian belajar, tadi sudah sampaikan Pak Kapus, belajar itu tidak harus tata buka. Kalau selama ini saudara-saudara mengenal kalau diklat selalu ikut diklat di mana? Di sini, diklat ini, diklat sana. Harus mendatangi tempat diklat itu. Sekarang saudara-saudara sekalian mendapatkan kesempatan supaya kami dalam memfasilitasi saudara-saudara sekalian mengikuti pembelajaran. Menambah wawasan, menambah ilmu, tidak tergantung kepada harus tata buka. Namun semuanya juga harus ada dasarnya, semuanya juga harus ada pedomanya, dan semuanya harus dievaluasi dari sisi efisiensi dan efektivitasnya. Makanya saya berharap saudara-saudara sekalian di dalam mengikuti pembelajaran ini nanti, karena sebaran lokasi saudara-saudara sekalian mengikuti pembelajaran ini tersebar, tidak tatap buka yang selama ini klasik harus ketemu di kantor diklat tertentu, sekarang tidak. Kami memang tidak bisa mengawasi saudara-saudara sekalian di tempat masing-masing mengikuti virtual ini, tetapi saya mengharapkan adanya keseriusan. Makanya saya sampaikan tidak hanya sekedar punya sertifikat, tetapi yang penting adalah apa makna sertifikat itu. Sehingga betul-betul kompetensi dan profesionalisme sebagai ASN. Dan itu akan berpengaruh kepada saudara-saudara sekalian. ilmu ini sangat tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan. Sudah-sudah sekalian bersyukur diberi kesempatan oleh pimpinan saudara yang semula sebenarnya 30, tapi ternyata hari ini yang ikut bisa lebih dari 30 bahkan 40. Silahkan, nanti ada pembelajaran diskusi, seminar, dan sebagainya termasuk tugas. ini sangat penting bagi kita dan itu menjadikan pemahaman saudara-saudara akan lebih lengkap dan lebih melengkapi sekedar kalau hanya ada kasus bisa dipakai sebagai pembelajaran untuk di dalam nanti setelah pelaksanaan di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Baik, sekalian tentunya kita kan punya eselon satu di lingkungan Kementerian BOPR yaitu Direkturat Jendera Pembiayaan Infrastruktur ini sebagai induk organisasi yang akan mengelola sejumlah KPPU untuk seluruh sektor. Nah, saudara-saudara sekalian pasti ini tidak semua hal yang baru. Saya yakin ini adalah sebagian dari saudara-saudara mungkin juga baru tahu tidak sebiasanya adalah menggunakan angkaran PPN tadi di awal saya suka singgung. Saya mohon sekali betul-betul nanti diikuti dengan seksama sampai akhir 11-15 Mei dan tentunya ada ujiannya Pak Patiklat 6. Jadi Bapak-Ibu sekalian saudara-saudara sekalian betul-betul saya mohon serius mengikuti dengan tertib mengikuti pembelajaran ini dengan urut supaya tidak ada yang hilang atau lepas ilmu ini tidak akan ada di tempat lain dari kita sendiri kalau semua kita akan menambah lawasannya dan tentunya juga apabila kita mengikuti ini dengan baik mesinnya nanti akan bertambah juga pengetahuan kita ke depan ini bisa katakan untuk pencapaian rencana strategis kita ada sejumlah alokasi yang backlog tidak tertutupi atau tidak bisa ditutup anggarannya oleh pemerintah sehingga kita menggunakan pola APPU ini nanti dalam pembelajaran ada perencanaan peraksaan pengawasan dan bagaimana return-nya return on investment-nya berapa suku bunganya dan segala macam nanti di dalam pembelajaran itu sendiri baik-baik sekalian saudara tentunya karena pandemi juga menjadikan bahwa segala sesuatunya tetap harus berjalan jadi di bulan Maret April Mei ini aktivitas BPSDM khususnya tetap melaksanakan tugas apa yang menjadi tanggung jawab kita memulai media virtual ini juga bukan hanya diklat ini sudah dimulai sebelumnya bersyukur kita bisa melakukan kalau nanti kita hanya berdasarkan konvensional selama ini ketiklatan dengan tata buka saudara-saudara sekalian mungkin disibukan nanti pada saat bulan-bulan Juni-Juli makanya kita tarik tetap melaksana tentunya dengan harapan adalah semua kita bisa mempertanggung jawabkan pelaksanaan dengan baik kita selaku host dikelat wilayah 6 pusat 2 sumber daya dan konstruksi dan saya selaku pembina utama di dalam kompetensi sumber daya manusia di lingkungan PUPN saya berharap kita semua yang ada di ruangan virtual pembelajaran KPPU ini betul-betul berkontribusi secara penuh berkontribusi secara penuh di dalam pelaksanannya nantinya hanya sekedar punya sertifikat ini yang betul-betul saya pantai-panti hingga nanti kalau suatu saat Bapak Menteri kita menanyakan kepada saudari-saudari yang mengikuti pembelajaran ini bisa menjelaskan dengan gamblang dan transparan serta jelas nah kemarin saya sendiri sudah lapor bahwa sebagian diklat tetap berjalan diantaranya adalah menggunakan distance learning ini kenapa? supaya aktivitas kita tetap berjalan kebetulan KPPU ini tidak menggunakan yang harus dilakukan studi lapangan tidak praktek lapangan sehingga bisa berjalan nah saya sekalian bersyukur saya sebagai peserta saya berharap sekali apa yang diamanakan pimpinan bisa telah lakukan dengan baik sehingga saya sudah sekalian ya tanpa berpanjang lebar saya berharap serius dalam mengikuti pembelajaran ini dan sekaligus pada hari ini mulai jam 9 lewat acara pembukaan pelatihan diklat kerjasama pemerintah dan badan usaha Surabaya 11 Mei 2020 dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim acara kegiatan diklat ini saya buka dengan resmi bismillahirrahmanirrahim selamat selamat kepada selamat untuk mengikuti kegiatan diklat ini wabillahi wabillahi taufiq walidayah warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq sekalian kita tundukkan hati dan pikiran kita memohon kesehatan selamatan dan kelencaran dalam doa yang akan dipimpin oleh petugas silah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bagi kita semuanya hadirin yang berbahagia marilah bersama-sama kita menubuhkan kepala memohon ampun ceraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh allahu subhanahu wa ta'ala audzubillahimina syaitaniratim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salih ala syaitanamuhamad alhamdulillahi rabbil alamin hamdassakirin hamdanna imin hamdanyafini amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kamayan baktili janali wajibikal karimi wa atimi sultanik ya Allah ya rahmanirrahim puji syukur kami manjatkan bihadratmu ya Allah atas limpan rahmat dan karuniamu kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan pelatihan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPPU kami mohon kiranya acara ini selalu mendapatkan ritamu ya Allah Tuhan yang mahamu mengetahui limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran kemudahan dan keikhlasan serta kelepasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini berilah kami ilmu yang bermanfaat kepahaman yang luas dan amalan yang engkau terima selama kami mengikuti pelatihan ini dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami ya Allah yang maha bijaksana berikan berikan kepada kami iman yang kokoh akhlak yang mulia jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu serta pandai mensyukuri segala nikmatmu ya Allah hanya kepadamulah kami berbakti dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan kabulkanlah doa kami engkau yang maha mendengar dan maha pengampun Rabbana zolamna ankusana wa ilan tanggokkirlana watarhamna lanakunana minal khasirin Allahumma Rabbana taghobal minah innaka antas sami'un alim wa nub'alina ya maulana innaka antas tawabur rahim Rabbana latujikulubana ba'da daibana wa hbalana minatunka rahmah innaka antal wahab Rabbana atina fiktun ya'hasanah wa fil-ah fi-rafi-rafi-rafi-ra-sanah wa kina'ata banar subhanna rabbika rabbil-ijati amma yasifun wa salamun ala al-mursuarin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salamualaikum wabarakatuh baik Bapak dan Ibu sekalian demikian tadi pembukaan perhatian kita pada pagi hari ini terima kasih atas segala perhatian dan kerja wabilahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salamualaikum